Selasa 22 Maret 2022, bertempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah di Desa D. Tegal, Rejo, Bupati Musirawas melaunching Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatra. Acara berlangsung sukses yang dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Selatan, Bapak Prof. Romli. Bertempat di Sekretariat ITMS Kompleks Perguruan Muhammadiyah di Desa D. Tegal, Rejo, Selasa 22 Maret 2022, Bupati Kabupaten Musirawas H. Ratna Mahmud resmi melaunching Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatra atau ITMS. Acara berlangsung sukses dengan dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas, H. Ratna Mahmud, Kalpores Musirawas, AKBP Ahmad Gusti Hartono S. Ika, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Prof. Romy M. Agi, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Musirawas Triono S. E. M. S. I. Dan Konsultan ITMS Dr. Dwi Cahyono. Peresmian ITMS sendiri sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 84-E-O-2022. ITMS sendiri telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2022-2023 untuk periode pendaftaran mulai Maret 2022. Dan untuk program studi sendiri, ITMS memiliki tiga prodi unggulan diantaranya prodi kewirausahaan S1, prodi bisnis digital S1, prodi rekayasa hayati S1. Bupati Kabupaten Musirawas H. Rana Mahmud dalam sambutannya mengatakan dengan hadirnya ITMS tentunya akan berdampak positif bagi upaya meningkatkan kualitas SDM khususnya di Kabupaten Musirawas dan berharap ITMS dapat mencetak alumni yang dapat bekerja keras, bekerja ikhlas dan tuntas dalam berbagai profesi. Yang hadirnya Istitut Teknologi Muhammad Bia Sumatra tentunya akan berdampak positif bagi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Musirawas. Saya berharap ITMS dapat menghasilkan para alumni yang bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas dalam berbagai profesi. Untuk kedepannya, marilah bersama-sama melakukan kerobosan dan langkah-langkah strategis guna mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan meningkatkan peran dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi melalui kolaborasi dengan memangku kepentingan yang peduli akan pendidikan. Saya menunggu ide-ide inovatif dan kreatif untuk bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Musirawas untuk memberi kontribusi pada peningkatan intik pembangunan manusia untuk mewujudkan Musirawas mantap, maju, mandiri, dan bermatabat. Musirawas! Musirawas! Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel, Prof. Romdi mengucapkan selamat atas berdirinya ITMS dan berharap semoga Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatra kedepannya semakin maju dan berjaya. Musi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Bramang Putra Sohek Wali Kota Lubung Linggau sekaligus Komandan Puhumata KOKA Kabupaten Musirawas Terima kasih Bapak dan selamat jalan Ucapan selamat bagi pimpin daerah Muhammadiyah Kabupaten Musirawas yang telah mendirikan ITMS Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatra Semoga jaya Disampaikan kembali oleh Bapak Triono ITMS akan segera beroperasi dan menargetkan tahun pertama ini sebanyak 300 mahasiswa dan nantinya kegiatan belajar mengajar akan diselenggarakan di Agarpolitan Center Morability Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pelaksanaan launching ITMS atau Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatra di Musirawas sudah selesai dilaksanakan dan Alhamdulillah oleh di resmikan langsung oleh Bapak Timur Sarawas yaitu Ibu Hajah Radna Mahmud Alhamdulillah Insyaallah ke depan ITMS ini akan segera beroperasi dan menerima mahasiswa baru dan kita siap Insyaallah target kita untuk tahun pertama ini 300 mahasiswa kemudian kita akan laksanakan pembelajaran Insyaallah di bulan September tahun ini mudah-mudahan doa kita bersama dan harapan masyarakat Musirawas warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Musirawas pada umumnya Insyaallah ITMS akan segera beroperasi di Musirawas kita akan melaksanakan kegiatan ini Insyaallah oleh Ibu Bupati direkomendasi di daerah Ibu Kota Kota Musirawas yaitu di Muara Bikir dan mohon bantuan kepada rekan-rekan semua untuk disipertulaskan informasi ini kepada hal yang ramai dan Insyaallah kita siap untuk melaksanakan kegiatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dalam acara ini juga di launching Mars ITMS dan Himne ITMS yang diciptakan oleh Septi Kresya Riwati ITMS sendiri telah menyiapkan lahan untuk gedung perkuliahan dan kampus di lahan sebesar 5 hektare yang saat ini tengah dalam proses pembangunan untuk sementara waktu ini kegiatan perkuliahan akan digelar di Sekretariat ITMS Kompleks Perguruan Muhammadiyah di Tegarjo Patria Perdana Putra Silampari TV